Halo guys, gue Bobi dari racer.co Disini gue akan merekomendasikan untuk helm-helm retro yang dibawah 1 juta rupiah Nah, apa aja sih helm-helmnya? Jadi disini gue akan mereview 4 helm Dari merek Zeus, dari merek Ink, dari merek JP Signature, dan merek satu lagi adalah Cargloss Nah, ada kepo kan? Pastinya bentuknya gimana, modelnya gimana, dan kelengkapannya apa aja Kita review, kita bongkar semuanya Oke, gue akan review dari helm yang pertama, yaitu dari helm Zeus Nah, ini ada box dari helm Zeus Di sini, boxnya lumayan bagus ya guys ya Jadi Enak, ada handle-nya, jadi bisa diangkat-angkat Pokoknya enak, bagus juga Nah, ada gunungan juga ya Ini sarungnya guys Sarung dari helm Zeus Oke guys, disini kita ada helm Zeus ZS816C Nah, ini warnanya grey Nah, Zeus ZS816C ini, bahannya itu ABS Yaitu, lumayan ringan Nah, disini juga Ventilasinya Ada tiga Dari sisi kiri, sisi kanan, sisi tengah Nah, disini juga Bahan dari helmnya Ini premium ya Lookingnya Kayak leader gitu Kayak kulit Ya, pokoknya Keren nih Terus, disini ada buku petunjuk Dari helm Zeus Ini yang ada Yang dapat kita hanya helm Berarti dan sarung Nah Berarti tidak termasuk Cat Ataupun visor Nah, disini Helm Zeus ini Tidak ada visornya guys Atau inner visor Atau sun visor Jadi Ketika teman-teman nanti Ingin menggunakan visor Itu Ada additional visor tambahan Dan itu dijual terpisah Dengan cat-nya juga Nah Apa aja sih Unggulan dari helm Zeus 816C ini Jadi yang pertama Dia itu sudah D-dering Dia itu sudah D-dering Lalu Berat dari helm ini Lumayan ringan Sekitar 1,2 gram Atau Ya Range 1,1200 gram Enggak ya Dan disini juga Helm ini Standarisasinya Sudah SNI guys Pastinya Dan DOT Telefonnya Helm ini Premium banget sih Keren Buat teman-teman Untuk coba Nah Kita taruh disini ya Ini helm Zeus ZS816C Helm dari Cargloss Ini boxnya Helm dari Cargloss Mantap Boxnya keren ya Enak Enak juga Ada handle nya Jadi Ketika teman-teman baru beli Di toko langsung Itu enak Bisa juga bawa Kita buka langsung Apa aja sih Yang ada di dalam packaging Dari Helm Cargloss Coversmith Coversmith Cafe Racer Sudah ada sarungnya Sarungnya juga keren Ini kita buka ya Isinya Yang sudah Ada di dalam Helm Cargloss Coversmith Cafe Racer Jadi Helm ini Wah Bagus juga ya Jadi Disini Sudah Dapat cat nya guys Dari packaging nya Jadi Teman-teman Apa Tidak perlu beli lagi Karena sudah include Mungkin Disini Tidak ada sun visor Atau inner visor nya Jadi Ketika teman-teman Nanti ingin Menggunakan visor Tambahan Itu bisa beli Terpisah Buat trading Semuanya Lalu Bahannya juga Kualitas nya bagus nih Tebal Semuanya sudah Menggunakan file pro ya Dan ada Ini nya juga Lalu disini Ringan juga guys Kurang lebih Beratnya Sekitar 1200 gram juga Nah Disini Dari helm ini Yang gue lihat Sudah Sertifikasi Helm nya sudah SNI pastinya Nah Tapi Dia belum DOT Baru SNI Tapi Ya Lumayan lah guys Berarti sudah bisa dipakai di Indonesia Dan pastinya Amat Oke Lanjut Kita Review Helm JP Signature Nah Box nya Lumayan bagus guys Kredus banget ya Cuman Ya Kalau ngomongin Helm retro Cocok sih Dengan Nuansa retro Dari Package box nya Kita lihat aja Apa aja sih Isi dari Helm JP Signature Nah Ini aja dulu Sudah Dapat Cap nya Sudah Dapat Cap nya Dan Kita angkat Nah Ini deh Helm nya Dan Ada User manual Buka juga Mantap Disini Gue akan buka Helm nya Pasnya Keren nih Bahannya juga Bagus Worth it Dengan harga Yang terjangkau Nanti Gue akan kasih tau Range berapa Harganya Setiap Helm ini Berapa Oke Sekarang Gue taro Disini Gue akan Cek juga Nah Wow Ini dia Ini Beda ya JP Signature Yang Versinya Runstoring Limited Edition Tapi Kita Akan Bahas Specs Terlebih dahulu Gokil nih Helm nya Ringan banget Mungkin Di bawah 1200 gram Kalau menurut gue Nah Disini juga Helm JP Signature ini Udah ada Sun Visor Atau Inner nya Tuh Jadi Wow Sudah Ngetakut Kena debu lagi Karena Udah ada Sun Visor nya Atau Silau Matahari Nah Disini Strap nya Sudah Dede ring Strap nya Sudah Dede ring Nah Cuman Kalau menurut saya Bahan Di dalamnya Ini Mungkin Tidak Sepremium Seperti Helm Helm Yang sebelumnya Bahannya Polos Hitam Seperti Ini Yang sebelumnya Mungkin Bahannya Seperti Leather Kulit Gitu Ya Premium Tapi Ini Bagus Juga Cuman Terlalu Polos Menurut saya Nah Helm nya Ringan Banget Sumpah Disini Ventilasinya Di Mungut Depan Disini Sumpah Keren Banget Helm Dan Standarisasinya Sudah DOT Dan SNI Pastinya Oke Kita Taruh Lagi Ini Guys Helm Ink Trooper Aduh Dari Box nya Ya Kalian Bisa Lihat Sendiri Ya Ini Box Langsung Packaging Kita Beli Langsung Dari In Seperti Ini Adanya Lumayan Cuman Gak Bapak Kita Buka Yang pertama Sarung Dan yang Kedua Ada User Manual Buka 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 Kita Taruh Sini Wah Ini Khasking Mereka Warna Orang Hitam Ini Sarung Oke Ini Sarung Sudah Cuman Cuman Kita Taruh Dan Kita Akan Review Helm Apa Aja Sih Yang Ada Di Dalam Ink Trooper Ini Yang Kalian Akan Dapatkan Yang Pertama Kalian Sudah Dapat Cap Nah Jadi Teman Teman Udah Gak Usah Beli Cap Lagi Karena Sudah Input Cap Dalam Packaging Dan Yang Kedua Wow San Visor Full Guys Jadi Keren Nih Buat Teman Teman Pakai Jadi Full Ya Beda Loh Sama Yang JP Signature Kalau JP Signature Masih Ada Selah Di Hidung Cuman Kalau Si Intruper Ini Benar Benar Full Dan Ini Ventilas Cuman Di Depan Di Sisi Kiri Dan Sisi Kanan Di Mulut Lalu Disini Nah Disini Teman Teman Yang Sendiri Pinggirannya Yang Hanya Liter Si Model 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 Premium Cuman Dalam Sama Warna Hitam Polos Ya Bagus Cuman Kurang Menarik Aja Lalu Strap Sudah D-Dering Dan Helm Ini Nah Bedanya Helm Ini Agak Lumayan Beda Sedikit Si Berat Agak Berat Cuman Sedikit Lebih Berat Daripada Helm Helm Sebelumnya Mungkin Di Sekitar Rens 1200 Lebih 1200 Gram Sampai 1300 Gram Nah Disini Helm Ini Sudah Ada Slot Kacamatanya Jadi Buat Teman Teman Yang Berkacamata Seperti Gua Nih Cocok Nop Helm Ini Jadi Sudah Ada Lubang Buat Narok Kacamatanya Jadi Nyaman Jadi Nggak Bakal Goyang Karena Bener Bener Ada Lubang Yang Empat Helm Ini Kita Akan Bahas Lagi Mengenai Lebih Dalam Yaitu Tentang Intercom Ready Apa sih Intercom Ready Jadi Dari Empat Helm Ini Ada Kelebihan Dan Ada Kekurangan Mengenai Intercom Maksudnya Apa Intercom Ready Itu Adalah Helm Yang sudah Disediakan Lubang Untuk speaker Untuk Intercom Jadi Teman-teman Nggak usah Ngeraba-raba Pusing Atau tempatnya Dimana nih Atau gimana Karena Sudah ada nih Posisi Untuk speaker Intercom Nah Jadi Dari Empat Helm Ini Kita Dari Zeus Dulu Zeus Sendiri Ini Not Intercom Ready Alias Belum Intercom Ready Tapi Bisa Dipasang Intercom Ya kan Bisa Sebenarnya Bisa Tapi Ya Kembali Lagi Ke teman-teman Disini Kita pakai Bracket Bracket Intercom Bisa masuk Disini Ada celah Jadi Nggak usah Ditempel Jadi Kuat Juga Kalau pakai Bracket Intercom Yang Tanam Cocok nih Buat Helm Zeus Intercom Nah Kita memang Sudah sengaja Pasang Beberapa Helm Yang sudah Intercom Disini Ada Carlos Howard Smith Disini Juga Intercom Ready Eh Sudah dipasang Intercom Tapi bukan Intercom Ready Karena Dia belum Ada Lobangnya Itu Jadi Lobang Dispiker Itu Belum Ada Tapi Ada Ruang Legah Buat Naruh Speaker Walaupun Belum Ada Tapi Ada Ruang Legah Dan Ada Disini Ada Protector Bukan Protector Apa Ya Kayak Pelindung Speaker Juga Jadi Emang Lumayan Disini Juga Teman Teman Bisa Juga Disini Buat Pakai Breket Tanam Jadi Kalau Kalau teman Teman Bisa Juga Buat Ditempel Nah Tapi Karena Ada List Silver Ini Ada List Di Pinggiran Ini Gue Rekomen Tempel Kenapa Karena Kalau Ini Kayak Helm Nah Ini Kayak JP Signature Terus Ya Contohnya Ini Helm Si Cardos Horsmith Sama JP Signature Ada List Di Pinggir Kalau Teman Teman Yang Sayang Helm Mungkin Nggak Helm Lecet Sedikit Mungkin Saran Saya Tempel Kita Lanjut Ke JP Signature Disini Dia Belum Intercom Ready Nah Kenapa Karena Tidak Ada Bolongan Jadi Belum Intercom Ready Tapi Bisa Dipasang Intercom Nah Untuk JP Signature Ini Masih Masih Ada Slot Buat Ruang Buat Swicker Jadi Pasti Masih Bisa Bisa Dipasang Nah Mungkin Ini Nggak Bisa Dipasang Bracket Tanam Jadi Pikirannya Kuat Lengnya Kuat Banget Jadi Memang Tidak Bisa Dicoak Itu Dicongkel Atau Gimana Jadi Benar Benar Kalau Helm JP Signature Ini Kalau Teman Teman Yang Pengen Pakai Intercom Itu Harus Pakai Break Ketempel Nah Kita Taruh Lagi Ini Guys Ink Trooper Intercom Ready Kenapa? Karena Di Di Sini Nih Dalam Telinganya Ini Sudah Ada Lubang Untuk Posisi Speaker Alias Intercom Ready Jadi Teman Teman Yang Beli Ink Trooper Itu Bisa Langsung Dipasang Intercom Di Ink Trooper Kalian Kenapa? Kalian Karena Sudah Ini Sudah Intercom Ready Keren Ya Sudah Bisa Kacamata Sudah Intercom Ready Jadi Teman Teman Sudah Ada Dalurnya Sudah Ada Lubang Lubang Nggak Terlalu Ribet Lagi Bu Ngelem Atau Apa Nyari Lubang Telinga Teman Teman Buat Lepas Di Posisi Helm Jadi Sudah Aman Berarti Intercom Reddy Cuman Ink Trooper Disini Gue Akan Bahas Lagi Tentang Harga Dari Kempat Helm Ini Harga Harganya Mungkin Ink Trooper Ya Ink Trooper Itu Kita Bahas Dari Ink Trooper Range Ink Trooper Itu Range Sekitar 700 Ribuan Jadi Rekomen Buat Teman Teman Yang Pengen Punya Helm Cakil Di Bawah 1 Juta Ini Bisa Ini Pakai Helm Ink Trooper Yang Kedua Ada JP Signature JP Signature Ini Kalau Yang Warna Solid Itu Harganya Sekitar 550 Ribu Warna Solid Berarti Yang Warna Polos Tapi Kalau Ini Yang Limited Edition Seperti Ini Seperti Versinya Range Prediksi Dead Squad Atau Apapun Itu Harganya Sekitar 700 Ribu Jadi Beda Sekitar 100 Lebih Nah Menurut Gue Helm JP Sector Yang 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 Ketiga Itu Ada Cargos Cargos Ini Hoursmith Harganya Mungkin Range Sekitar 800 Ribu Ya Karena Memang Premium Siya Dari Dalemnya Juga Disini Range Harga Horsmith Sekitar 800 Ribu Dan Helm Keempat Itu Ada Zeus ZS816C Helm Zeus Ini Range Sekitar 700 Ribu Nah Harga 700 Ribu Ini Teman Teman Sudah Dapat Memiliki Helm Zeus 816C Nah Murah-murah Kan Guys Harga Helm Dari Kempat Helm Cakil Ini Jadi Dari Kempat Helm Cakil Ini Teman Teman Pilih Yang Mana Sesuai Selera Teman Teman Sesuai Kebutuhan Teman Teman Model Yang Kalian Suka Bagaimana Warnanya Apa Nanti Kalian Bisa Kepo Kepoin Website Produk Masing Masing Atau Di Oke Sekian Dari Video Tentang Helm Yang Rekomen Buat Teman Teman Di Bawa 1 Juta Rupiah Kita Lanjut Ke Video Selanjutnya Di Channel Youtube Riser.com